Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Tria Sabri Mita inilah headline news harian poskota edisi Senin 8 November 2021 Kita awalnya dengan berita yang pertama Banjirop setinggi hampir 1 meter atau rata-rata sepinggang orang dewasa menerjang kawasan pelabuhan muara baru penjaringan Jakarta Utara Akibat banjirop tersebut sejumlah pengendara di kawasan pelabuhan harus mendorong motornya yang mogok Salah satu warga mengatakan banjirop sudah terjadi sejak pukul 10 pagi Ia terpaksa mendorong motornya yang mogok lantaran terendam saat pulang beraktifitas Menanggapi hal itu pemerintah provinsi DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR Dengan membangun tanggul di wilayah pesisir untuk menanggulangi banjirop Terlebih memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi seperti saat ini Beralih ke berita selanjutnya pemirsa putra sematawayang Vanessa Angel dan juga Bibi Andrian Shah Galaskai dijadwalkan pulang dari rumah sakit Bayangka Rapolda, Jawa Timur pada Senin pagi Balita berusia 1 tahun 7 bulan itu akan diterbangkan ke Jakarta Mertua Vanessa Angel, Faisal mengungkapkan cucunya yang menjadi salah satu korban selamat Dalam kecelakaan di Tol Jombang, km 672 akan dibawa pulang dengan menempuh jalur udara atau pesawat Kemungkinan juga Siska Lorenza yang merupakan pengasuh gala akan turut serta pulang bersama sang cucu Disebutkan kondisi pengasuh gala saat ini juga jauh membaik begitu pula dengan cucunya Mengungkap kisah benda purbakala, salah seorang kolektor batu ternyata sempat ditawar hingga 1 miliar rupiah namun ditolak Benda antik bernilai sejarah kerap diburu kolektor Bahkan harga bukan menjadi persoalan bagi mereka yang penting benda itu bisa dimiliki sebagai koleksi Hingga investasi jangka panjang Seperti halnya batu penggilingan yang dievakuasi dari bawah trotoar di jalan TB Simatupang Pasar Rebo, Jakarta Timur Tak disangka, batu itu ternyata punya nilai sejarah karena merupakan batu peninggalan abad ke-18 Batu seberat 400 kg dulu digunakan sebagai alat penggilingan tebu tradisional pada masa kolonial kongsi dagang Belanda VOC Pemiliknya, Agus Sayuti mengaku sempat ditawar hingga 1 miliar rupiah namun ditolak Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Senin 8 November 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya tidak sabar minta mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!